Halo selamat malam teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang php framework yaitu Codeigniter untuk mengaplikasikan Codeigniter di localhost kita terlebih dahulu kita harus download ya Codeigniter nya terlebih dahulu kita googling saja disitu nanti ada kita akan diarahkan ke website-nya Codeigniter untuk teman-teman yang baru belajar tentang CI ini saya sarankan untuk mempelajari CI versi 3 terlebih dahulu ya karena kalau versi 4 ini dia baru dibuat belum lama maksudnya terus juga untuk instalasinya juga harus pakai Composer oke pertama kita harus download dulu CI nya kita download download kita rename ya misalnya kita rename menjadi CI 3 CI 3 downloadnya kita copy copy ke file exam nya teman-teman exam di htdoc kita paste disini sudah ya sudah ya sudah ada di exam tv di htdoc tunggu sampai copy nya selesai sekarang kita buka localhost kita localhost kebetulan saya pakai code 8080 ya karena dapat code 8080 itu ada yang pakai jadi kalau misalnya teman-teman pakai defaultnya code 80 cukup dengan localhost aja localhost slash CI 3 sampai nanti muncul welcome to organizer seperti ini berarti kalau udah seperti ini CI di blaringnya udah pasang di udah bisa kita aplikasikan di komputer lokal kita terima kasih